Halo Aries, selamat datang di Tarotnya Riana, apa kabar Aries, semoga kamu sehat ya, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mahu kuasa banyak memberikan kalian kemudahan. Semoga juga aku doakan memasuki tahun 2024, semesta akan membukakan pintu-pintu keberkahan, kemudahan, kesehatan untuk layahan bahagia dan cintamu. Nah, kita akan lihat mengenai apa sih yang semesta bukakan pintu-pintu tersebut untuk para Aries ya. Tetap ini pembacaan umum ya Aries, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading, kalau mau lebih detail di mana, nomor WhatsAppnya banyak lewat ya. Nah, kamu tinggal kirim pesan, nggak usah telfon karena nggak akan diangkat. Nah, nanti baru ada balesan untuk kamu pilih mana yang akan kamu ambil ya, apakah voice call, atau video call, atau voice note. Di mana voice note itu lebih fleksibel. Rata-rata yang pakai voice note ya, dibacakan hari itu juga. Gitu, kecuali kalau udah kemalaman, atau kecuali selalu udah habis. Oke, Aries ini ada boar ya, ada boar, babi hutan ya, dan labu, dan pumpkin, confidence, kepercayaan diri. Kamu akan mendapatkan suatu pintu terbuka di dirimu. Gitu, di apa ya, di perubahan itu ada di kamunya. Nah, disini ada ikan trot, dan bunga lili, lili yang ada di lembah ya. The trot and the lili of the valley, purification, ada pemurnian. Ya, sepertinya gini ya, lovelies, kalau aku lihat sih. Ada suatu masa, bisa di 2024, bisa juga ini udah kamu laluin. Karena, namanya timelinenya orang beda-beda ya, lovelies. Jadi, ada suatu pemurnian, jadi artinya, kamu tuh kayak kucek-kucek dibersih gitu loh. Dari hal-hal yang nggak sesuai. Ada yang hilang, harta, kedudukan, cinta. Gitu, ya. Dan itu semua, karena ini yang hilang, terutama cinta. Ya, misalnya putus, cerai, atau kayak kedudukan, atau kamu di fitnah, terus kayak hilang itu kedudukan, begitupun karir, bisnis, kamu hilang gitu kan. Atau ada pilot lah di situ. Nah, ternyata itu ada suatu proses, kamu tuh dimurnikan. Artinya dimurnikan, kamu tuh mencari ke titik dasar dirimu. Potensi yang ada di dirimu apa. Sepertinya, kalau aku lihat di sini ya, sama satu kayak ngebangkitkan, kayak apa sih, menginisiasi suatu kepercayaan diri yang harus kamu lebih punya. Ini, contoh aja, aduh aku orangnya nggak pede. Nggak pedean. Orangnya tuh insecure gitu. Orangnya tuh ya, nggak pede. Melihat orang tuh pasti secara fisik, mereka lebih cantik. Secara harta, pastinya mereka lebih kaya. Aku apa sih, aku biasa aja gitu ya. Anak orang biasa lah. Secara kepedean. Aku juga nggak pede orangnya. Padahal mungkin aku gape-gape aja. Ya, seperti itu. Nah, di sinilah semesta kayak nge... Maaf ya, kayak gini loh, kayak nempeleng kamu. Bahwa kamu tuh bisa. Kamu pikir kalau nggak bisa, kamu bisa. Kamu pikir kamu nggak mampu. Kamu mampu. Gitu loh. Dan itu semesta tuh kayak nempelengnya itu kayak kenceng. Kalau aku lihat dimurnikan. Kemudian kayak dibersihin gitu loh. Dari hal-hal ya kayak namanya orang nggak insecure, nggak pede. Itu kayak ngeluh aja. Nah, nanti apa yang kamu dapatkan? Kepercayaan diri. Mungkin ini udah kamu dapatkan. Kamu udah ada di pede. Mudah-mudahan ya. Dan purification ini bisa saja di 2004. Di 2024. Kalau kamu udah pede, ada sesuatu yang dibersihin. Mungkin untuk apa? Agar kamu kayak lebih glow up lagi. Lebih secara merlang lagi. Bisa saja juga di confidence ini aku lihat. Ada satu proses glow up. Yang mana bisa saja orang jadi pangling. Dari mana? Dari energi kamu. Kamu lebih beda. Gitu. Dulu ada teman aku ya. Dulu setelah cerai justrunya glow up gitu loh. Apa yang terjadi? Orang pangling lihat ya. Padahal dulu mungkin biasa aja ya. Ya gitu-gitu aja penampilannya. Kalau aku lihat ya kayaknya gitu-gitu aja. Tapi orang lihat energinya dia kuat men. Dia percaya diri. Karena apa? Setelah dia cerai. Dia tuh kayak gak ada lagi yang kayak ngiket dia gitu loh loh. Gak ada lagi yang kayak membelenggu dia. Dia bebas mengekspresikan dirinya. Menemukan jati dirinya. Dan dia mencintai diri sendiri. Nah itu kuncinya. Oke. Nah seperti aku lihat disini. Pintu yang terbuka untukmu. Ada delapan piala. Ada yang harus kamu tinggalkan memangnya di energy purification ini. Bisa cinta loh. Karena disini ya aku lihat disini ada the love force atau unity. Gitu. Nanti justru kalau kamu meninggalkan cinta yang ada sekarang. Justru kamu akan lebih mendekat ke jodoh. Lebih mendekat ke cinta sejatimu. Tapi tetap harus aku ingatkan. Kalau aku bilang jodoh bukan berarti udah sempurna. Happily ever after nantinya. Happily ever after bisa dong. Tapi ada usaha disitu. Saling mengerti. Saling compromise gitu ya. Aku tarik klarifikasi lagi ya. Jadi pintu yang terbuka apa? Kamunya berubah. Bagi kalian yang single. Ada jodoh. Mengenai apakah kalian berpotensi menikah dan ketemu jodoh di 2024. Aku udah buat videonya ya. Yes. Coba cek aja. Oh. Oke. Oke. Ini purificationnya emang. Apa sih namanya. Aku sih rasa ada di energy. Dimana kalian kayak dihianati. Bisa dimana aja ya. Bidangnya. Karir. Bisnis. Misalnya. Jadi kamu kehilangan sesuatu yang dulu berharga banget. Oke. Ya. Tuh. Sampai kenceng. Makanya tadi aku bilang sorry ya. Kayak ditempeleng gitu. Kamunya bener ada the tower. Gak usah takut kalau ini belum terjadi. Ya bisa saja. The tower itu beda-beda ya. Apa sih kapasitas besarnya. Ada yang sebenarnya the tower itu bagi orang besar banget. Bagi seseorang yang mengalami. Kayak biasa aja. Biasa. Itu udah lewat gitu kan. Tapi artinya the tower ini. Bangunan yang dulu kamu bangun. Udah gak bagus lagi. Semesta akan menyiapkan bangunan baru. Yang pondasnya lebih kuat. Gitu loh please. Prentice of short. Oke. Kita cek di backup di decknya. Wah. Empat tongkat. Hmm. Aries. Ternyata. It's all about. Love ya. Kebanyakan. Kenceng energinya. Jadi seperti aku lihat disini. Empat tongkat ini adalah satu kestabilan di kehidupanmu. Itu pintu yang terbuka untukmu. Bisa saja empat tongkat ini satu selebrasi untuk merayakan keberhasilan kamu bangkit dari satu keterpurukan. Bisa empat tongkat ini ada energi dimana kamu tunangan, nikah dengan orang yang akan datang. Atau misalnya orang itu udah datang. Aku lihat sih energinya dewasa. Seperti digamarkan si Guardian of One ini. Dia ada di Aries. Dia ada di Sagittarius. Ada di Gemini juga kalau aku lihat Aries. Nah. Dia ini ya. Orang yang datang ini sepertinya dia menginspirasi kamu untuk jadi lebih baik. Atau kamu menginspirasi dia untuk jadi orang yang lebih baik. Gitu. Dia penuh inspirasi. Dia juga percaya diri. Dia juga kuat kepribadiannya. Jadi kamu kayak tertarik ke sana. Atau kamu yang menarik energi dia untuk jadi lebih baik gitu. Aku lihat juga di Apprentice of Sword ini ya. Ini adalah suatu energi dimana kamu berani untuk me... Kan disini ada tujuh pedang ya. Bisa saja ada suatu hal terjadi dan itu menjatuhkan kamu. Nah sekarang kamu berani menghadapi itu karena kamu udah pernah terjatuh. Saatnya kamu mencintai diri sini. Saatnya kamu punya pager. Punya shield. Punya tamen untuk kamu. Disini tamen kamu apa? Kocayan diri. Pedang sama kamu besaran mana? Ambil sama kan? Nah segede itu kepercayaan diri kamu. Ibarat kamu kayak punya pedang gitu loh. Yang kamu pegang setiap saat untuk menolak. Atau menghalau orang-orang yang kayak menguras energi kamu. Nah itu kamu. Intinya sih disitu untuk 2024. Walaupun pastinya aku lihat. Kamu juga ketemu orang-orang yang sefrekuensi. Bisa saja kamu traveling. Ya bisa ketemu teman baru. Tapi pintu yang terbuka. Yang besar ya. Yaitu pintu kebahagiaan. Terutama bagi para single ketemu seseorang yang memenuhi kamu. Ada selebrasi untuk kesuksesanmu. Ada kestabilan untuk finansialmu. Sekali lagi yang utama ada kekokohan, kepribadianmu. Kekokohan dan kepercayaan diri kamu. Gitu ya. Arigais. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih lompok sejempol. Bye.